Kota Administrasi Jakarta Timur Bagian umum dan protokol Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan santunan kepada 50 orang anak yatim dan kaum duafa yang berada di sekitar lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur. Santunan secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur di ruang serbaguna kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ada pun bantuan yang diberikan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok dan uang. Santunan tersebut dikumpulkan dari sebagian rejeki para petugas pengamanan dalam atau PAMDAL PEMKOT Jakarta Timur. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Timur, Budi Awaludin, mengatakan tujuan pihaknya memberikan santunan yaitu untuk membantu warga kurang mampu di sekitar kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan pemberian santunan ini menurutnya merupakan yang kedua kalinya diadakan oleh Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Timur di bulan Ramadhan. Sementara itu, Mutmainah, warga RW 08, Keluran Kelogobang, Kecamatan Cakung, mengaku senang dengan adanya santunan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang hadir Raya Lebarat. Kepala Bagian Umum, Pak Budi dan kawan-kawan ya, saya akan berinisiatif. Saya akan membelian dalam Bapak-kawan ini untuk berbagi kasih, untuk berbagi bersedekat. diisikan yang sedikit. Yang sedikit, disisikan sedikit, untuk berbagi. Alhamdulillah sekitar 50 orang. Jadi ada perubah uang juga, orang-anak yatim, orang yang memang sangat membentukan. yang suka juga main di kantor ini. Jadi tetangga-tetangga kita yang kantor ini, yang sering bermain juga, kemudian ini bentuk kasih sayang. Ini ada sembako juga, kemudian ada uang sekitar, ya uang. Nah, itu ini inisiatif anggota pambang. Diharapkan tentu program ini tidak hanya kali ini, kalau misalnya kita ditilai. Ya, dalam kegiatan, yang insya Allah akan kita arti dengan kami, seperti yang disampaikan Pak Sipu, benar-benar berikut dan kita, dan kasih sayang kita kepada masyarakat di sekitar kita. Kita ingin memberikan suatu sinergitas yang baik antara kami dan juga masyarakat. karena kami yakin Kamdal juga merasa bahwa untuk menjaga keamanan kantor tidak terlalu bisa terlepas dari pereka sendiri, tapi juga butuh bantuan masyarakat. Oleh karenanya, ini adalah sebagai wujud kegiatan kita untuk sinergis kita, untuk menggalau rangka, menguntukkan keamanan kantor juga, dan wujud juga kita saling berkasi sayang sama kita. Terima kasih sekali kalau bisa tiap tahun, buah-buah, buah-buah, anak-buah, semoga lancar acaranya, terus semoga wali kota makin maju, aman, terus terindah dari korupsi-korupsi. Amin. Jadi, dari kantor wali kota Jakarta Timur, tim timur Jakarta Goidi, melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.